Hai Indonesia berjumpa lagi dengan saya Arya peta semsel di video kali ini kita mau menjelasin ya bagaimana cara men-setting proporsional dari ikan cupang yang berkualitas di dente teman-teman kemarin kita ada banyak sering ya menyebutkan bagaimana cara mempercepat size dilugukan tetapi kalau yang sudah di dalam solitair apakah dia harus kejar size atau sedikit ditahan nah jadi untuk video kali ini tetap stay tersebut video ini selesai jangan kemana-mana tetap ya Arya peta semsel nah jadi ini teman-temannya untuk men-setting ikan yang udah di dalam solitair atau di sudah di tempat rawatan biasanya itu para pemain event-event atau yang menjaga kualitas untuk proporsional biasanya mereka itu men-setting makannya jadi untuk pakannya sendiri sebenarnya yang terbaik itu adalah jentik nyamuk tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk tipe-tipe lain seperti tadi cacing darah cacing sutra dan juga yang lainnya itu bebas sama aja yang penting pakannya itu pakan hidup ya terkadang juga saya mengetahui bahwasannya teman-teman yang main kontes itu biasanya mereka menahan size itu menggunakan kutu air nah jadi untuk pakan sendiri bebas yang penting pakan alami atau pakan hidup ya itu yang terbaik yang jadi kendala sebenarnya adalah pola makan si ikan cupang jadi pernah enggak teman-teman di rumah mendengar istilah 2 1 1 1 atau 3 1 nah kalau di pemain-pemain kontes itu sebenarnya sudah familiar ya jadi untuk teman-teman yang belum pernah mengetahui istilah 1 1 2 1 atau 3 1 itu adalah porsi makan si ikan cupang teman-teman jadi kalau 1 1 itu adalah sehari sekali atau dua hari sekali atau tiga hari sekali itu tujuannya apa untuk menahan size dari ikan cupang itu sendiri agar tidak terlalu gemuk jadi untuk ikan-ikan berkualitas teman-teman porsi itu sangat penting ya hitungan porsi itu sangat berpengaruh kepada ikan yang berkualitas Nah jadi untuk teman-teman sendiri kalau disini ya untuk settingan ikan-ikan main apalagi ikan-ikan kompetisi biasanya kami mengaturnya itu adalah 2 1 2 hari sekali apa enggak kelaparan Bang dia enggak juga tergantung kebutuhan si ikan jadi kalau ikannya itu tadi kurus teman-temannya itu kita menggunakan 1 1 atau 2 1 2 kali sehari itu boleh tetapi lihat dulu porsi dari si ikan kalau tadi ya porsinya itu kurus seperti CT CT ini nih jadi teman-teman teman-teman bisa lihat kalau porsinya tadi kurus seperti ini kita bisa menggunakan 2 1 2 satunya disini adalah dua kali sehari bukan dua hari sekali beda hanya dia seperti tipe-tipe yang ini yang blue rim Nah kalau blue rim ini teman-teman sudah tidak bisa dia 2 1 dalam artian bukan satu hari dua kali melainkan dua hari sekali dikarenakan bodinya sudah hampir melebihi dari porsi dia yang pas nih jadi kalau yang seperti ini biasanya kami memberi makannya 2 1 2 hari sekali apa enggak masalah enggak masalah teman-teman jadi untuk si ikan cupang ini sendiri dia itu sebenarnya enggak terlalu banyak makan ya untuk ikan-ikan hias seperti ini nah tetapi teman-teman juga jangan salah melihat nah beda hanya dengan yang sebelahnya nih nih kalau yang sebelahnya ini kan kecil size-nya itu kecil kalau yang ini biasanya kami berikan settingan itu satu-satu satu hari sekali karena porsi dia saat dia main atau nge-flare itu udah pas menurut kami pribadi ya beda hal dengan pandangan teman-teman sendiri di rumah jadi kalau yang yang satunya ini yang reguler biasanya ini akan lebih efektif jika dia dua hari sekali dikarenakan size atau bodi dia sudah pas ya jadi jangan sampai dia kegemukan lagi Nah jadi kalau untuk apalagi tipe-tipe SNI kalau SNI sering banget teman-teman di kontesan itu atau joki-joki itu biasanya untuk teman-teman setting ikan-ikan HMPK seperti ini dia dua hari sekali untuk menjaga porsi tubuhnya agar tidak terlalu gemuk tetapi dengan ekor atau bukaan ekor lebih lebar kelihatan lebih lebar dari ikan-ikan pelakat biasanya ya Nah jadi untuk teman-teman sebenarnya harus mengerti dulu untuk proporsional hal itu yang seperti apa jadi untuk teman-teman kemarin udah banyak juga kita memberikan solusi atau ilustrasi ya porsi-porsi ABC yang pas itu bagaimana yang SNI juga bagaimana Nah jadi disini kita mau jelasin pola makannya Nah kalau dulu bukan enggak masalah dia mau kecepat kejar size itu itu enggak masalah teman-teman tetapi kalau yang di solitair atau yang sudah masuk rawatan usahakan dia jangan terlalu gemuk ya Jadi kalau yang di solitair ini dia akan makanya sendiri-sendiri kalau dilupukan kan dia rame jadi kalau untuk setting size sendiri diusahakan jangan terlalu berambisi beda hanya kalau teman-teman tadi mainnya Jayen nih sini juga kita ada sampel Jayen kalau teman-teman mau untuk settingan Jayen kalau Jayen ini lihat-lihat dulu ya teman-teman ada dua tipe Jayen Jayen itu ada yang manjang bodinya itu long body atau yang dia itu sedikit lebih melebar ke bawah atau ke atas ya dia lebih gemuk kelihatannya Nah teman-teman mau setting yang mana dulu kalau teman-teman tadi mau settingnya itu ikan-ikan ABC seperti ini usahakanlah eh beri makan dia itu banyak-banyak dikarenakan kalau di ABC itu teman-teman kalau Jayen kurus biasanya dia kena porsinya ya Jayen di ABC itu biasanya mintanya besar dan gemuk atau gagah dia kalau yang kurus biasanya akan dikenakan minus 17 ya kalau saya pernah menanyakan kepada teman-teman dan juri juga pernah saya tanyakan kalau dia yang kurus biasanya kena minus 17 untuk porsi Jayen di ABC tetapi kalau di SNI beda lagi kalau di ABC yang gemuk malah salah jadi untuk tipe-tipe SNI dia tuh mintanya badannya enggak terlalu gemuk tapi ekornya atau bentangan ekornya itu sedikit lebih lebar jadi kalau untuk teman-teman mau setting yang ABC usahakan bodinya itu tadi lebar atau gemuk untuk pewarnaan itu beda lagi penilaiannya ya jadi untuk teman-teman diharapkan sudah mengerti standarisasi warna ABC nah kalau untuk saiznya diusahakan cari Jayen yang memang betul-betul badannya itu besar dan gagah atau kokoh ya kalau yang SNI tadi kebalikannya ekornya harus lebih mewah daripada bodinya agar lebih terlihat proporsional nah kalau untuk CT beda lagi jadi kalau untuk CT teman-teman jangan terlalu banyak makan dikarenakan tulangan-tulangannya akan terlihat lebih kecil ya kalau tubuhnya tadi terlalu gemuk usahakan makannya tadi pola pakannya itu adalah satu-satu aja sebenarnya satu hari sekali agar dia tidak kering atau istilahnya itu tulangannya kurus karena tidak makan jadi kalau untuk CT biasanya satu hari sekali itu cukup untuk makan jentik nyamuk ya kalau enggak ada jentik nyamuk yang lain boleh asalkan makannya pakan hidup atau pakan alami nah jadi untuk teman-teman lebih selektif lagi untuk men-setting proporsional dari ikan cucupang jadi kalau yang tipe-tipe penghobi bagaimana ya kalau penghobi mah biasa aja ya jadi warna-warnanya itu aja yang palingan dinilai jadi kalau semisal dungu air ini teman-teman mau kasih banyak agar cepat naik sesen juga enggak masalah tetapi yang kita bicarakan adalah proporsional ikan-ikan kompetisi atau ikan-ikan yang berstandarkan nasional ataupun internasional Nah jadi untuk penjelasan kali ini semoga bisa menjelaskan kepada teman-teman dan bisa menginspirasi bagi teman-teman dari rumah jadi untuk video kali ini kita cukupkan jika kalian suka silakan klik like berikan komentar dan subscribe jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi lainnya salam cupang Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati